Membaca dalam hati ini bisa membatalkan sholat Karena tidak dianggap sebagai membaca Kalau ada orang sholat sendiri dia Kemudian dia membaca al-fatih dalam hati Sholatnya batal, tak sah Karena membaca dalam hati ini tidak dianggap sebagai bacaan Itu bukan bacaan Bacaan itu adalah dengan menggerakkan lisan Dan mengeluarkan suara Walaupun suaranya kecil Dan di dalam sholat Terutama sholat-sholat yang seri Yang bacaannya dibelankan Kita harus mewujudkan bacaan ini Jadi lisan kita harus bergerak Begitu pula ada suara Tapi jangan keras-keras Cukup Suara tersebut adalah suara yang bisa kita dengar Ketika kita sedang sholat sendiri Dan suasananya suasana yang hening Itu sudah dianggap sebagai bacaan Dan itulah yang harusnya kita lakukan